Diketahui Senin 2 Agustus 2021, anak akibitio Herianti diperiksa di Kolda Sumsel selama 8 jam. Setelah menjalani pemeriksaan, Herianti mengucap janji yang menyebutkan uang sumbangan sebesar 2 triliun rupiah itu akan cair pada hari ini selasa 3 Agustus 2021. Namun dana belum cair, Herianti kini mendadak jatuh sakit hingga sang suami terburu-buru membawa tabung oksigen untuknya. Dikutip dari tribun sumsel.com selasa 3 Agustus 2021, Herianti menjanjikan uang tersebut akan cair melalui biliet giro. Tetapi pihak kepolisian belum melihat biliet giro tersebut hingga Senin malam. Terkait janji yang disebutkan oleh Herianti, Direktur Raskrimum Polda Sumsel, Kombos Polhisar Sialegan menanggapinya. Ia mengatakan jika janji tersebut tak terpenuhi, maka Herianti akan kembali diperiksa. Hingga selasa 3 Agustus 2021 siang, belum terdengar kabar uang dana hibah itu cair. Namun informasi mengejutkan muncul lantaran tiba-tiba ambulans dari dinas kesehatan Provinsi Sumsel mendadak datang ke rumah Herianti. Tak lama setelahnya, suami Herianti, Rudi Sutandi, keluar rumah membawa sebuah tabung oksigen. Herianti dikabarkan mengalami sesak nafas dan kini sudah ditangani oleh dokter dari Dinkes Pemprov Sumsel. Sebelumnya diberitakan, Polda Sumsel memanggil Herianti beserta suami dan anaknya terkait uang sumbangan 2 triliun rupiah. Sumbangan secara simbolis disampaikan keluarga Akhidi pada Senin 26 Juli 2021 di Mapolda Sumsel yang dihadiri oleh Kapolda dan Gubernur Sumatera Selatan. Sumbangan diberikan untuk membantu warga Sumsel yang terdampak pandemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!